Hey hallo Sobat ABS, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 saya membuat tiang gawang untuk mini soccer menggunakan bahan dari pipa vinilon Ayo bikin sendiri Oke Sobat ABS, disini sekalian memperingati hut kemerdekaan Republik Indonesia 17-an Agustus gitu ya rame banget, kita banyak sekali di kampung-kampung, di perumahan-perumahan khususnya warga Indonesia banyak banget merayakannya dengan mengadakan lomba-lomba kayak gitu dan Agustus itu selalu berkesan menarik buat saya karena di bulan Agustus juga selain kemerdekaan atau ulang tahunnya Indonesia juga ulang tahun saya pribadi gitu, jadi saya excited banget Nah banyaknya warga-warga orang-orang di kampung saya, di perumahan yang membuat lomba-lomba maka saya terpikir untuk membuat karya menggunakan bahan dari pipa vinilon karya yang simple aja yang untuk berhubungan dengan tema kemerdekaan jadi saya coba membuat gawang ya, tiang gawang nanti kita bikin 2 pieces menggunakan kreasi dari pipa vinilon Nah langsung aja saya sebutin dulu bahan-bahannya apa aja Pertama saya siapin disini ada 3 lonjor pipa vinilon masing-masing 4 meteran ini tipenya yang AW, jadi clear-nya disini itu warna biru kalau sebelum-sebelumnya kan saya pakai yang clear warna merah itu disini itu namanya tipe D gitu ya jadi kalau AW ini aman banget misalkan dipakai untuk pengairan dari tandon keran PDAM ke rumah, ke kamar mandi, ke lantai 2, ke dapur gitu ya tapi kalau yang tipe D itu cocoknya memang untuk dry nase dry nase itu pembuangan dari misalkan dapur ke got dari kamar mandi ke got kayak gitu-gitu yang biasa ditanam di bawahnya tanah gitu kalau ini yang AW itu biasa kita pakai untuk pengairan yang dari keran PDAM ke dalam rumah gitu nah ini masing-masing sudah bebas timbal ya Sobat Abes ya jadi aman banget ramah lingkungan juga ini masing-masing saya pakai 2 inch atau 2 dim ada 3 lonjor seperti ini kemudian ada 2 box ini 2 kardus yang pertama kita buka ini adalah fitting ya fitting-fitting yang kardus pertama ini berisi fitting L seperti ini, ini adalah fitting L dari vinilon 2 inch sesuai dengan pipa vinilon yang saya pakai tadi 2 inch kemudian di box satunya disini ada fitting yang bentuknya T seperti ini ya huruf T dan ini ada banyak banget kemudian udah saya siapin juga lemnya lem vinilon seperti ini saya suka banget ya karena lemnya ini kan dia sudah ada brush atau kuasnya kalau dibuka seperti ini di dalamnya itu sudah ada kuasnya nah seperti ini dan tangan itu pasti akan bersih selalu ya karena selain kita tidak perlu menyentuh lemnya kita sudah bisa kuas-kuasin dan kalau mau menutup tinggal kita balikin gini dan dia aman banget ya Sobat Abes nggak perlu takut kering gitu kuasnya oke Sobat Abes yuk langsung aja kita potongin kemudian baru kita rakit-rakit nanti sebelumnya saya akan tunjukin berapa kebutuhannya masing-masing untuk masing-masing gawang mini socker yuk let's do this nih he M recurs mempunyai oke sobat ABS pipa vinilon yang panjang-panjang ukuran 2 dimnya sudah saya potongin tadi itu ada 3 ukuran yang pertama ini yang panjang totalnya 80 cm kemudian ada 50 cm dan juga 60 cm itu sudah berbentuk kayak kotak gitu terus belakangnya juga ada kotaknya yang di bawah sudah bentuk L tapi saya butuh penguatnya yang 45 derajat yang kita sambung menggunakan T ya jadi untuk menggunakan T nya untuk yang 80 cm ini akan saya potongin dulu supaya T bisa masuk di selah-selah pinggirnya sini dan ini sudah saya tandain kurang lebih 11 cm 11 cm maka nanti akan kita kita sambung T disitu jadi kita potong dulu 11 cm di ujung dan di ujung untuk yang 80 cm ini ya setelah itu setelah 4 buah pipa vinilon ini kita potongin ujungnya 11 cm 11 cm baru saya akan potong dan ukur berapa sih kebutuhan sudut yang miringnya untuk penguat yuk langsung aja kita potong nah ini dia sobat abes untuk ukuran-ukuran yang saya perlukan pertama fitting T nya saya butuh 4 biji fitting L nya yang L shape seperti ini itu butuhnya 6 kemudian tadi kita potong 80 cm 2 biji itu kita potongin masing-masing ujung depan dan ujung belakangnya 11 cm ini nanti fungsinya adalah untuk sambungan T nya ke L nya gitu ya kemudian ada yang ini ukuran 50 cm nanti untuk arah belakang ini yang 60 cm untuk berdiri dan 81,5 cm ini nanti untuk bagian yang miring ke atas nah untuk lebih detailnya yuk langsung aja kita rakit supaya temen-temen bisa langsung paham saya menggunakan lem dari vinilon, vinilon lem glue yang untuk pipa oke sudah ada brush nya juga langsung aja kita rakit yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sobat ABS assembly nya karena lemnya ini gampang sekali kering dan kalau sudah kita masukin gitu susah banget digerakin atau digeserin maka kita nggak boleh salah dan nggak boleh ada yang salah urutan juga gitu maksudnya urutannya harus bener dan posisinya harus pas nah disini saya bikin menjadi 3 part part pertama itu adalah bentuknya sudah kotak seperti ini ini T sana T 4 biji T lebih 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 nanti kita sambung lagi menggunakan tiang gawang kanan kiri dan ini untuk mister dan bagian belakang nah untuk tiang gawangnya ini sudah saya bikin seperti ini jadi ada dua untuk kanan dan kiri nah dengan cara seperti ini kita lebih mudah nanti untuk memasangnya tinggal kita lem saja lalu kita masukin dari kanan dan dari kirinya nah kita tunjukin yuk seperti ini caranya selamat menikmati nah oke sobat ABS finally udah jadi tadi bikin dua dan sama persis cara bikinnya untuk yang kedua sekarang teman-teman bisa berhenti sampai disini atau teman-teman bisa menambahkan jaring atau warring seperti ini ya ini rajutan ini bisa dipasangkan di belakangnya ada tambahan tali kemudian ada hook juga seperti ini yang bisa kita pakai karena dia ada deratnya jadi bisa kita cantolin dari belakang kita bor dulu lalu kita derat dan bisa untuk hook talinya untuk menempelkan si jaring-jaringnya nah oke sobat ABS yuk langsung aja kita potong warringnya lalu kita pasang di belakangnya gawang ini selamat menikmati 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 sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati